Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Pegas Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi dan hari ini ceritanya aku lagi gabut guys ini kita lagi gabut dan akan membuat enaknya apa ya kita mau membuat es es jadi es goreng guys Oh iya sebelumnya apa kabar kalian semuanya semoga selalu diberi kesehatan selalu diberikan kelancaran untuk kerjaannya ya guys yo pokoknya dilancarkan segala urusannya Oke guys nggak usah sudah lama-lama lagi langsung saja kita cus ke dapur untuk mempersiapkan gimana caranya membuat es goreng daripada kita gabut-gabut guys Langsung saja kita ke dapur guys untuk eksekusi es goreng let's go let's go guys bye-bye nah oke guys ini kita sudah ada di pawonewong piso nih kita mau mau persiapkan dulu ini kita pakai pop es ya guys ya soalnya ini aku juga lihat dari YouTube jadi daripada kita gabut kita eksekusi saja guys pertama ini ini tepung maizina soalnya kita kita soalnya aku masih ada stok tepung maizina jadi kita langsung saja eksekusi soal bahannya juga enggak enggak rumit-rumit banget guys ini tepung maizina tiga sendok jadi nanti ini kayak AC itu kental di tugas terus ada nanti pakai santan karah pakai pop es ada susu dan ini sudah saya siapkan tadi mana gula-gula ini 120 gram terus ini tepung maizina sudah disampurkan terus pop es ya guys jadi ini kita nanti di sampurkan dulu kita pakai pop es 22 bungkus ya besok ini pertama kali saya mau eksekusi pop es es goreng pakai pop es kalau ini anak tahun 90-an pasti paham dengan eh es ini guys jadi kita campurkan dengan air hangat aduk-aduk sampai merata dulu kalau pakai pop es rasanya kuis khas deh dari khas harumnya terus manisnya kuis cicok jadi nggak usah pakai pewarna lagi kita pakai pewarna asli dari pop esnya jadi begini nanti tinggal kita campur di air 600 miligram tinggal kita masukkan di panci guys kita siapkan dulu nah sebelumnya ini sudah saya siapkan pancinya guys terus di tuangkan air 600 miligram ini tadi saya sudah ukur ya jadi tinggal tuangkan tuangkan semuanya air 600 miligram terus kita masukkan santan karah santan karahnya yang 65 miligram kita tuang semuanya biar kurih ke terus gula kita masukkan semuanya terus kita nyalakan api siapkan kuis diaduk-aduk dulu biar merata masih diaduk-aduk dulu biar merata atan keseik-seik hitam hitam pakai cenderung kecil terus susu kental manis kita pakai semuanya satu bungkus biar ini ada kurihnya ada manisnya pek kita siap eksekusi tapi makannya besok ya ke sini soalnya kita dinginkan dulu Hai ini kita masukkan campurkan semuanya di sini eh diaduk-aduk dan ini masih ada sisanya kita koret-koret biar tidak mubasir guys saya nampaknya so purple kita bersifkan semuanya dan kita aduk-aduk kita menunggu sampai mendidih nah ini guys ini eh sudah sedikit mengental jadi begini ya tinggal kita menunggu mendidihnya aja habis itu kita matiin mendidih sampai kita tunggu blokutuk-blokutuknya ya nah ini sudah mulai mendidih guys mulai blokutuk-blokutuk jangan pokoknya jangan sampai mumpul adonannya nih nanti takutnya soalnya kan ada santannya pecah-pecah udah begini aja kita matiin kompornya ya guys ya nah ini sudah dimatikan kompornya kita menunggu adonan ini sampai dingin baru kita nanti bungkus di plastik ya guys nah oke guys ini sudah jadi jadi waktunya kita mau bungkusin di plastiknya dan ini jadinya komotel banget ini udah-udah kita nanti jadi banyak jadi besok buat bocil-bocil biar Hai anu cuman kayak pano pengen gak ini enggak loh emang gak suka jadi ini komotel biasanya kalau es goreng itu paling enak kalau gurih manis ini kepenuhannya kepenuhan gs bisa kita di tali ini besok makannya di celup coklat ini puter-puter ini nyamuk ini ini nyamuk ya nggak boleh buat mainan itu nyamuknya kenapa ini narku ini biasanya kalau nyeget di pinggir jalanku harganya Rp2.000an paling ini jadi dua ini 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 masih rada anget ini 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 itu kalau buah ini 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 tapi ini itu ini 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 mungkin Oh enggak sampai selesai aku videonya nanti terlalu panjang durasinya dan nanti kalian bosan jadi untuk mereviewnya kita besok soalnya menunggu menunggu esnya peguh dulu Si awasnya最 Suki recuerde main game terus di HP Kees main Epp terus itu es goreng kok iso ya di jenak no es goreng guys padahal es kan beku nah digoreng terus jadi apa buat kalian sing lahirnya tahun 90-an pasti paham dengan es selain es ini tuh jaman dulu ada es es goyang as lilin terus digoyang-goyang tuh nah itu untuk es goyang adal cuma digoyang-goyang di es gini kok bisa ya guys ya jadi beku dari maizena makanya cepat bisa kentrol dan memperku buat kalian semuanya buat kalian semuanya terima kasih aku sudah selalu menonton channel ini saya libur kemarin beberapa bulan tiga bulan guys tidak aku karena HPnya aku tidak bisa untuk menyimpan memori saya off dulu ini Insyaallah dilanjut lagi semoga tetap selanjutnya ke depan membuahkan hasilnya Oke sih loh mbaknya punya Hai gelip oke ini banyak punya lihat Oh lihat dulu Renel apa-apa ini dokter hai 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 bayi dokter sum sum tes oleh pirang-pirang jino ini mari melarkan hahaha kubur sum sumi katanya nomboksel Hai pasal seli Mari di soko bubur sum-sum soalnya orang di soko ini nih yuk adatnya cenggah adat iya apa ya bah jadi bubur sum-sumnya tampak kesel saya kira bubur sum-sumnya andare ngetoan iya aku ngeri tapi ngepi cuti boleh ni yuk iya apa enggak tahu di kamar biarin ayami enek kasih kasih kasur ya enak aku nomba-omba ini sapun mereka pirang-pirang tinok melatih ratus digantikan ini sapunnya ada tiwong cuwong gak oleh ditinggal buku gomba-omba gomba-omba gomba-gomba pirang-pirang tinor aku beromba-omba di sapun bapak Kak Munda sudah banyak iya cucu makannya itu masih banyak masih banyak kok iya nenek kecil iya berarti adat turun temurun iya nenek moyang bayi selamat bersihkan iklul jangan lupa ada nanteng ada nanteng 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 betul kak gak pedas itu gula kok enggak siap siap oke guys kita terus nanti bakal kita lanjut lagi gimana reaksi anak-anak buat mencoba es goreng dicelup dengan coklat sair makasih banyak semuanya yang sudah mendukung dan support mengikuti terus channel ini sampai selanjutnya jangan lupa di like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 guys bye 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 guys selamat menikmati 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 serangan menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.